Untuk bangsa yang lebih mencintai keadilan dan kebenaran. Tapi kalau saya lihat Indonesia, pemerintah Indonesia dalam hal ini mungkin pengaruh politiknya Indonesia itu lebih kepada perkembangan daripada filsuf-filsuf yang dicetuskan oleh Tusi Dides, setelah itu Nikola Mercivelli dan Hans Morgenthau. Goway mengucapkan dua nama Tusi Dides dan Hans Morgenthau. Coba dua nama itu Anda tanya pada anggota DPR sekarang. Apa mereka kenal nama itu? Tusi Dides itu bukan nama Samaran dari Mulyono. Tapi seorang ahli politik, tata negara, hukum, yang mendalilkan bahwa untuk bertahan kita harus melawan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dan perkenalkan nama saya di Venmatoke. Selamat sore, Pak. Bisa lihat Bapak ini kayak aduh. Saya berasal dari asal sekolah saya, yaitu sekolah setia jamatan bulan. Saya sudah masuk semester lima sekarang, Pak. Sudah mau akhir semester lima. Saya tidak mengikuti organisasi eksternal di luar kampus, tetapi saya menjabat sekarang sebagai komunitas kampus, yaitu komunitas IMEC, Ikatan Mahasiswa Ekonomi Kreatif, Pak. Di kampus saya setia jamatan bulan. Ya, Pak. Di sini saya mau memberikan pertanyaan kepada Bapak, di mana kami selaku anak muda itu berpendapat bahwa politik itu memang yang kayak tadi Bapak bilang. Bagaimana kita mau berdamai dengan politik, dengan keadaan-keadaan politik yang kita lihat sebagian besar itu, banyak orang yang ada masuk di dalam politik itu, dia bermain kotor di dalam, korupsi apa segala macam. Bagaimana cara kita mau berdamai dengan politik, dengan situasi-situasi seperti itu, Pak? Maka dari itu kita melihat politik ini sebagai barang yang tidak bagus ini sebenarnya. Tapi memang politik itu juga bagus untuk kita punya negara ini tersebut. Tetapi itu sudah, Pak. Politik ini juga saya rasa lebih banyak orang yang masuk di politik itu, Pak. Dia menghancurkan politik tersebut, bukan memperbaik. Tolong Bapak jelaskan lebih rinci lagi. Mungkin memang tadi Bapak sudah jelaskan, cuman saya masih kurang paham begitu, Pak. Dengan bahasa-bahasa Bapak yang terlalu rumit untuk saya paham. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, saya bikin tidak rumit ya. Tadi siapa namamu? Defendmatoke, Pak. Jurusan? Ekonomi pembangunan, Pak. Ekonomi pembangunan. Semester berapa? Semester lima, Pak. Rencana DO semester berapa? Kalau bisa semester tiga, Pak. Tapi sudah lewat, jadi saya mau kasih habis. Dia berupaya untuk menghimpun pikirannya sampai semester tiga. Kalau sudah semester tiga, enggak usah menunggu ijazah, ya berhenti aja sekolah, kan? Tetapi, ada aturan bahwa hanya mereka yang punya ijazah yang bisa diterima di turun tinggi. Dan itu keputusan politik. Jadi kita disiksa oleh keputusan politik. Padahal Anda sudah mampu untuk menerangkan di mana ekonomi kreatif itu berhenti sebagai ilmu dan berubah menjadi kebijakan. Jadi, sekali lagi, setiap kali kita masuk dalam pembicaraan publik, di dalamnya ada faktor politik dan faktor itu dominan. Kalau Anda tidak terlibat dalam politik, tidak ada soal. Misalnya Anda golput. Tapi golput pun itu adalah pesan politik. Jadi, Anda tidak mungkin lolos dari politik. Anda tidak memilih, itu juga adalah pesan politik. Kalau Anda membenci politik, membenci politik artinya pesan politik. Jadi, kalau kita evaluasi, begitu banyak orang yang berupaya untuk memberi sinyal bahwa mereka muak dengan politik. Sebetulnya dia salah. Dia muak dengan perilaku politisi. Itu bedanya. Nah, kalau politisi berperilaku buruk, berperilaku sebagai binatang, bikin petisi rame-rame itu. Petisi yang membuat si politisi itu merasa tolol, merasa dungu. Karena bisa ditertawakan oleh anak semester tiga. Itu dasarnya. Tapi sekali lagi, saya ingin ada keterlibatan kritis terhadap politik. Bukan keterlibatan yang mengekor. Dengan kata lain, fungsi dari mahasiswa akademisi adalah menjalankan paralel politik. Politik yang paralel dengan politik formal. Awasi kekuasaan. Melalui kekuatan pikiran. Uji proposal-proposal publik melalui debat publik. Pastikan siapa yang mau bertanding di dalam pilkada, dia mesti duduk di atas mimbar ini. Dan jawab semua pertanyaan akademis. Itu dasarnya. Yang ada sekarang, perdebatan itu hanya diatur oleh KPU. Dan bahkan pertanyaannya itu dibuatkan tertulis oleh panelis dua minggu sebelum perdebatan. Bisa bocor jawabannya. Pertanyaannya. Dan bisa juga pertanyaan yang dibuat dua minggu lalu, udah keadaan luar sehari ini. Jadi anda mulai dengan protes pada KPU. Bahwa politik itu adalah hak setiap orang setiap hari. Bukan cuma setelah debat politik di panggung. Setelah itu mulai membujuk rakyat dengan amplop. Kan itu yang kita sebut keterlibatan dalam politik. Yaitu keinginan untuk membersihkan politik. Jadi kalau teman-teman marah pada politik yang kotor, maka mulai anda bersihkan. Itu dasarnya. Kalau anda tidak bersihkan, anda ikut mengotori politik. Oke. Begitu ya jawabannya kira-kira ade di Venmatoke ya. Kita lanjut ke penanjian yang kedua yang tadi di belakang pakai topi. Silahkan sebutkan nama dan asal kampus atau organisasinya. Pertanyaannya masih seputar ini ya. Berdamai dengan politik. Selamat seorang yang tegak semua. Hidup pemuda. Sekali lagi hidup pemuda. Terima kasih untuk kakak bung yang sudah datang di tim Ikea. Dan saya langsung saja dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya Semi Goodbye. Saya baru saja tamat dari kuliah juga dan sebagai pemuda biasa. Di sini Bapak selama saya mengikuti pembicaraan Bapak di publik media sosial terkait perkembangan daripada Indonesia itu saya sangat paling seseorang yang betul-betul mendukung Bapak sekali dalam kritis Bapak kepada pemerintah Indonesia. Di sini pertanyaan saya akan lebih umum. Lebih umum. Dia tidak lebih khusus tapi lebih umum. Jadi kritis Bapak yang kepada Indonesia itu saya melihat Bapak bahwa Bapak punya pandangan yang luas terkait bagaimana memandang dalam sisi. Yaitu dalam sisi bagaimana perspektifnya daripada perspektif sosial-sosialis dan daripada imperialis yang dikembangkan oleh sistem daripada Indonesia. Yaitu di mana kita sudah lihat ini Bapak. Dari negara secara global itu di mana Indonesia ini kan sudah terarah ke Cina. Jadi negara yang sudah terarah ke Cina ini perkembangan politiknya itu akan lari ke Cina. Dan di sana dia sudah menciptakan namanya IKN. Maksudnya dalam hal bahwa ada kerjasama di sana begitu. Setelah itu di sini juga akan dampak terpengaruhnya ke Papua. Menurut saya politik itu adalah menciptakan kesejahteraan. Yang tadi Bapak bilang kan politik itu bukan kacau balau. Bukan sesuatu yang negatif. Politik adalah menciptakan kesejahteraan. Tadi Bapak sudah bilang begitu. Sorry saya ulang lagi. Menurut saya politik itu adalah menggepai kehidupan yang lebih baik. Untuk bangsa yang lebih mencintai kehidupan dan kebenaran. Tapi kalau saya lihat Indonesia. Pemerintah Indonesia. Politik pemerintah Indonesia kepada seluruh rakyatnya. Itu tidak sesuai dengan berdasarkan asas Pancasila itu. Dalam hal ini mungkin pengaruh politiknya Indonesia itu lebih kepada perkembangan daripada filsuf-filsuf yang dicetuskan oleh Tutu Dides. Setelah itu Nikola Mercivelli dan Hans Morgentau. Menurut Bapak apa solusinya untuk kami di Papua perkembangan politik keadilannya itu akan tercapai seperti apa. Mungkin sekian dan terima kasih saya kembalikan. Ini bukti bahwa ada kemampuan mengevaluasi politik dengan membandingkan referensi-referensi pengetahuan. Anda tadi pemuda tadi itu siapa namanya tadi si Gobay. Gobay mengucapkan dua nama Tutu Dides dan Hans Morgentau. Coba dua nama itu Anda tanya pada anggota DPR sekarang. Apa mereka kenal nama itu? Tutu Dides itu bukan nama Samaran dari Mulyono. Lebih seorang ahli politik, tata negara, hukum yang mendalilkan bahwa untuk bertahan kita harus melawan. Demikian juga Hans Morgentau. Ahli teori politik internasional judul bukunya Politics Among Nations Persaingan politik antarbangsa Persaingan itu sifatnya to be or not to be Persaingan dalam pengertian realisme politik Tutu Dides maupun Hans Morgentau adalah bunyinya dalam bahasa Yunani Si vis pacem para belum Si vis pacem Vis artinya bis Pacem artinya perang Siapa yang ingin Oh sorry Si vis pacem Pacem artinya damai Si vis pacem Siapa yang menginginkan damai Para belum Bersiaplah untuk perang Belo itu artinya perang Jadi politik dalam pengertian Si vis pacem para belum Artinya Mari saling mempersiapkan kekerasan Itu dasarnya Dan bukan itu politik yang dianut oleh negeri ini Politik negeri ini Politik yang tadi di ucapkan Ada prinsip etikanya Kita sebut dia Pancasila Tapi kita juga mesti mampu Untuk mengaktifkan Tafsir tentang Pancasila itu Di Papua misalnya Ada lima sila Perang Papua Paham lima sila itu Ketuanan yang masalah Kemanusiaan Adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan dan seluruhnya Dan keadilan sosial Kita hafal itu Dari satu sampai lima Tapi bagi Papua misalnya Yang mana prioritas Sila ketiga apa sila kedua Sila ketiga apa sila kelima Kan mesti ada tafsir yang jujur Mungkin bagi Papua lebih penting Lebih dianjurkan Lebih urgen Sila kedua daripada sila ketiga Kemanusiaan yang adil dan beradab Lebih dibutuhkan dari persatuan Indonesia Tapi kalau anda sebutkan begitu Anda bisa ditangkap misalnya oleh kekuasaan Berarti mau merdeka Berarti tidak percaya pada persatuan Bisa diungkapkan argumennya Kami Papua Mengetahui Bahwa Kemanusiaan yang adil dan beradab Itu harus didahulukan Supaya ada persatuan Itu dasarnya Sila kelima Harus mendahului sila persatuan Walaupun sila persatuan nomor tiga Sila kelima nomor Keadilan sosial nomor lima Tapi lebih utama Keadilan sosial Kenapa? Karena distribusi Ekonomi Tidak menghasilkan kemakmuran Jadi kita argumentasikan Itulah politik Politik mengargumentasikan Kepentingan kita Jadi betul tadi Kita mulai dengan Kemampuan kita untuk melihat Keadaannya seperti apa Kita benci pada politik Ya Karena yang diperlihatkan adalah Hal-hal yang tidak berbasis pada nilai tadi Jadi dengan mudah kita tahu bahwa Politik harus kita benahi Dari kacamata ilmu pengetahuan Kacamata moral Itu yang menyebabkan Kalau Anda tadi Atau kita Ikut pilpres Ikut pilkada Biasanya yang dipamerkan Di forum-forum itu Di koran-koran adalah Elektabilitasi calon Karena hasil lembaga survei Padahal lembaga surveinya habis disongkok Harusnya kalangan kampus Bikin aturan baru Yang lebih utama adalah Bukan elektabilitas Tapi etikabilitas Etikabilitas Atau moralitas dalam bahasa agama Uji dia pertama Bersihkan dia Dari korupsi Sanggupkan dia Menyampak Rakyat miskin Mengertikah dia Bahwa emak-emak Setiap hari Buka dompet Tidak cukup lagi uang untuk belanja Kena-kenaikan harga bahan pokok Jadi kita periksa dulu Kemampuan etisnya dia Nomor satu Baru kita periksa lagi Kemampuan intelektual dia Nomor dua Karena politik harus menghasilkan Kemampuan berpikir rasional Dan konseptual Ini bukan soal siapa punya ijazah tinggi Siapa yang mampu Untuk memikirkan dengan otak yang bersih Tentang keadilan Itu namanya intelektualitas Baru nomor tiga Elektabilitas Jadi kita izinkan Setiap calon Oke silahkan Survey Elektabilitasmu berapa Elektabilitas 100% Oh iya Tapi intelektualitas Minus dua Moralitas Minus dua belas Kita tidak izinkan seseorang Untuk mengatur kehidupan politik Kalau dia kapasitas inteleknya terbatas Dan kapasitas etiknya Nol Jadi bikin aturan bahwa Panggung politik Adalah milik mereka yang berpikir Panggung politik Adalah milik mereka yang mengutamakan etika Baru Kita izinkan Dia pamer-pamer elektabilitas Itu dasarnya kan Kita lihat Mbak Liho ada dimana-mana Di seluruh Indonesia Wajahnya sama semua itu Tapi kita tidak pernah ukur Sebesar itukah Isi kepala mereka Itu dasarnya Jadi politik adalah percakapan intelektual Itu intinya Itu menunjukkan bahwa Politik harus diuji terus-menerus setiap hari Di dalam kapasitas pikiran Itu yang disebut pertengkaran politik Itu yang menyebabkan ada opini publik Jadi tiga teman tadi Sudah menjadi politik Politisi dalam pengertian etis Itu menulis opini politik Opini publik Nah itu Harus kita Jadikan timika ini Tempat pertandingan politik Di tingkat pikiran Itu dasarnya Nah politik semacam itu Kalau kita lakukan tiap hari Kita akan hentikan politik busuk Itu politik yang sekedar meraih kekuasaan Tapi tidak mampu memikirkan Hak-hak dasar dari rakyat mimika Terima kasih telah menonton